Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan 3 data headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Komnas HAM secara resmi menyerahkan barang bukti terkali kasus tewasnya 16 kar FPI kepada Baris Krim Polri di kantor Komnas HAM pada selasan 16 Februari 2021 Barang bukti tersebut dikumpulkan Komnas HAM ketika melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kasus tersebut Ada 16 item barang bukti hasil investigasi kasus penembakan 16 kar FPI di jalan tol Jakarta Cikampe, km 50 Dari 16 barang bukti tersebut diantaranya adalah peluru rekaman suara dan video jasa marga Baris Krim menyatakan pihaknya akan segera mempelajari seluruh barang bukti yang diterima dari Komnas HAM dan akan menangani kasus ini hingga tuntas Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses vaksinasi COVID-19 pada 17 Februari 2021 yang berlangsung di Pasar Tanah Abang Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap para pedagang di Pasar Tanah Abang Pada kesempatan itu Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pada kesempatan itu pula Presiden Jokowi sempat berbincang dengan penerima vaksinasi Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut masyarakat juga bisa menjadi sasaran prioritas vaksinasi selanjutnya Utamanya masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi Di antaranya pedagang pasar dan karyawan mal Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Demikian Tri Brata Headline hari ini tetap memakai masker patuhi protokol kesehatan Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!